Intro Teman-teman bisa lihat di Teams rundown hari ini adalah Yang pertama housekeeping chapter 7 rate reaction itu kalau dibaca dari textbook Maka teman-teman bisa melihat textbook kimia general chemistry untuk chapter 7 Bagian reaction rate itu hanya 7.1 sampai 7.4 7.1 sampai 7.4 7.5 dan seterusnya itu nanti akan ada di minggu depan waktu kita membahas tentang chemical equilibrium Jadi untuk yang belum membaca segeralah membaca 7.1 sampai 7.4 Kemudian silakan ke menti.com pakai kode 7939492 Silakan masuk dulu kemudian beri tanda hati kalau sudah masuk Coba saya akan lihat ada berapa orang hari ini Silakan masuk dulu hari ini ada sudah ada 57 orang Semoga 57 orang ini semua bisa masuk Nilainya saya kumpulkan nanti tak tahu nanti buat apa Silakan masuk dulu ada 57 orang berarti harusnya masuk lebih banyak Masuk ke menti.com gunakan kode 7939492 Di sini ada kolom komen kalian bisa bertanya nanti kalau ada pertanyaan atau kalau mau komen Masukkan typing 3 kata kunci apa sih gunanya mempelajari rate reaction dalam farmasi Silakan di klik masukkan pekerjaan, laboratorium, praktikum, ya boleh Pergeseran kestimbangan, reaksi kimia, laju reaksi, apa gunanya dalam farmasi Pekerjaan farmasi itu kira-kira yang berkaitan dengan rate reaction apa Ya itu semua yang teman-teman kalian yang kalian katakan itu benar Oke dengan demikian siapa pemenangnya Nah pemenangnya itu nanti akan mendapatkan hadiah Saya catat namanya Oke disitu ada Monika Nanti Monika siapa kasih tahu saya ya Sekarang sebelum istirahat tentukan dulu Teman-teman yang minggu lalu menjadi ketua Ya para ketua nanti silakan mulai 5 menit lagi ya 15.40 silakan mulai dengan diskusi Di pertanyaan wiki dari wiki clock reaction dan wiki dari textbook Silakan teman-teman bisa masuk ke menti.com Kodenya 7844887 Oke masih ada 22 yang belum masuk segera masuk karena nomor 1 sudah akan mulai Untuk apa tahu definisi acid base bagi mahasiswa farmasi Tuliskan tiga kata kunci bahasa Indonesia boleh Bahasa Inggris boleh Silakan dituliskan Untuk membuat larutan Untuk membuat sediaan Buatan obat pH dalam tubuh Obat tetes mata Sifat larutan Larutan penyangga Keseimbangan pH dalam tubuh Mengetahui pH suatu larutan Mengukur pH Medicine Drug development pH darah Balancing pH in our body Oke 50 orang Hydrolysis garam Oke Ya benar Semuanya teman-teman Terima kasih Acid base definition Itu jadi topik kita Hari ini Saya tidak mau cepat-cepat Karena saya ingin teman-teman memahami Jadi bukan cuma menghafal Ada tiga teori Arrhenius, Bronset, Lori, dan Lewis Kalau sampai disitu Pastikan teman-teman tahu ya Coba silakan tulis di komen Apa definisi asam menurut Arrhenius Silakan type in di komen Definisi asam menurut Arrhenius Dan definisi basa menurut Arrhenius Menurut Arrhenius Apa asam melepas ion H plus Apa basa menurut Arrhenius Menerima H plus Asam Asam melepas ion H plus Basa melepas OH min Oke Ya teman-teman ingat betul kan ya Di SMA seperti itu ya Nah sekarang kalau menurut Bronset, Lori Oke Asam melepas ion H3O plus Menurut Bronset, Lori Apa asam Apa basa Bronset, Lori Sekarang kita ganti Bronset, Lori Melepas H plus dalam air Asam melepas ion H plus Basa melepas Ohamin Itu masih Arrhenius Oke Asam adalah donor proton Betul Itu Bronset, Lori Basa adalah penerima proton Ya benar Silakan teman-teman Masukkan nama depan kalian Yang sesungguhnya Nanti yang menang Mendapatkan stiker Yang manapun yang kalian mau Ya Saya mulai ya Pertanyaan pertama Definisi Arrhenius Untuk asam Sudah tidak berlaku lagi Karena pada larutan Aqueous acid Tidak terdapat H plus Benar atau salah Definisi Arrhenius Untuk asam Sudah tidak berlaku lagi Karena pada larutan Aqueous acid Tidak terdapat H plus Salah Ya Ya Sebagian besar Menjawab dengan benar Itu Ya Jawaban yang benar Adalah salah Justru karena dia Aqueous acid Maka Ada H plus Tetapi kemudian Textbook itu Memodifikasi Bukan hanya textbook Tapi Memodifikasi Definisinya Arrhenius Bukan saja H plus Tetapi H3O plus Karena Aqueous Ya Jadi dari Air yang Punya H plus Karena itu Tidak H plus saja Kita lihat Seperti apa Posisi yang Pertama Kita terusin Nomor 2 Setelah Tadi Arrhenius Dan teman-teman Sudah cukup tahu Arrhenius ya Banyak dibahas Waktu SMA Nanti persoalannya Itu bedanya apa Gitu ya Silahkan Dijawab Ini ada Gambar Hidronium Ion Terjadi Karena Porsi Proton Dalam air Hanya sedikit Sehingga Dia akan Membentuk Hidronium Ion Jadi Pembenaran Untuk Arrhenius Hanya 30 orang Yang jawab Benar 23 Sisanya Jawab Salah Yang ketiga Silahkan Dijawab Dalam Larutan HCl Aki Asam Klorida Terurai Menjadi Ion H Dan Ion Kloride Gimana Mayoritas Jawabannya Salah Ini ya Jebakannya Adalah Aki Kan tadi Kalian sudah Menjawab Di sebelumnya Kalau Larutan Aki H2O Itu Menerima H Plus Dari HCl Itu Tapi Tidak Melulu Dalam air Akan ada Ion H Plus Yang ada H3O Plus Itulah Memodifikasi Dari Definisinya Arrhenius Arrhenius Bukan Asam Menurut Arrhenius Bukan Yang Melepas H Plus Tapi Lebih Tepat H3O Plus Mengapa Karena Arrhenius Mengamati Dalam Aki Solution Aquaeus Adalah Larutan Berbasis Air Nomor 10 Question 10 Acetic Acid Apa Arti Tanda Kesetimbangan Di Persamaan Ini Saat Acetic Acid Ada Di Dalam Air Persama Ada Di Gambar Di Jawaban A Jawaban B Jawaban C Jawaban D Baca Ya Waktunya Masih 18 Detik Yang Pertama Dalam Posisi Kesetimbangan Acetid Acetid Banyak Ion Acetat Yang Diproduksi Yang B Konsanta Kesetimbangan Lebih Besar Jauh Lebih Besar Sehingga Kesetimbangan Ke Kanan Yang C Konsanta Kesetimbangan Kecil Sehingga Kesetimbangan Bergeser Kekiri Yang D Acetic Acid Adalah Strong Acid Karena Dapat Terurai Sempurna Dalam Acre Solution Ya Ini Dengan Lihat Persamaan Yang Ada Di Kalian Itu Terus Ingat Waktu Kita Membahas Chemical Equilibrium Jawaban Yang Benar Yang C Konsanta Kesetimbangan Sangat Kecil Sehingga Kesetimbangan Bergeser Kekiri Kekiri Artinya Keproduk Atau Kereaktan Tidak Ada Gambar Persamaan Bu Ya Nggak Apa-apa Nanti Saya Ya Kereaktan Nanti Saya Eliminer Soal Ini Tapi Berikutnya Akan Ada Gambarnya Well Karena Di Eliminer Ya Nggak Papalah Nanti Yang Menang Yang Terakhir Ya Oke Ini ya Gambarnya Seperti Ini Kalau Lihat Gambar Seperti Ini Tanda apa yang kalian akan lihat pertama kali Boleh dituliskan di komen Tanda apa yang kalian akan lihat pertama kali Tanda kiri Tanda panah Panahnya lebih besar ke kiri dibandingkan ke kanan Ya, betul Jadi, dia kesetimbangannya ke kiri K-nya pasti kecil atau besar K-nya K konstanta kestimbangan Konstanta kestimbangannya besar atau kecil? Kecil Ya, konstanta kestimbangannya sangat kecil Sehingga CH3COOH itu tidak terurai menjadi asetat ion dan H3O plusnya Artinya, dengan demikian produksi H3O plusnya yang menunjukkan sifat asam Menurut siapa? H3O plus menunjukkan sifat asam? K-nya kecil, nak Menurut siapa H3O plus menunjukkan sifat asam? Menurut siapa? H3O plus menunjukkan sifat asam? Mind blown Arrhenius Ya Jadi, sifat arrhenius H3O plus menunjukkan sifat asam Karena produksi H3O plusnya sedikit Produksi asamnya sedikit Berarti asam asetic acid itu asam yang lemah Begitu ya Tapi, ingat Ini hanya bisa terjadi di aqueous Kalau dalam posisi ini ya Asam basahnya gitu Jadi, arrhenius hanya bisa menunjukkan sepanjang asam basah itu berada di dalam air Next Question 11 Ih, yang jawab Bronset keliru, nak Milk of Magnesia adalah susu yang berisi magnesium hydroxide 8% Milk of Magnesia Coba, ini yang jawab Ya Yang jawab benar banyak sekali Kadang-kadang kata milk aja Kalian jawab susu semua ini gimana Milk of Magnesia Ada hubungannya dengan susu Itu magnesium hydroxide Tetapi, karena warnanya putih Maka, dinamakan Milk of Magnesia Nama pasarnya Tapi, tidak ada hubungannya dengan susu Bukan berarti susu yang berisi magnesium hydroxide Enggak, itu semata-mata magnesium hydroxide Magnesium hydroxide 8% Kalau yang dijual di pasaran sebagai obat laksatif Jadi, basah magnesium hydroxide itu Untuk menyembuhkan emah salah satunya Oke Teman-teman terjebak Tidak fokus bu Oh, tepuk jidat kau Ya, jadi berapa ini? Siapa ini yang paling tinggi ini? Monik lagi Oke, masih ada enggak pertanyaannya? Nomor 12 dari 12 Jadi, nanti habis ini bisa istirahat sebentar Supaya otak kalian enggak mules Larutan 5M HCl Lebih bersifat asam kuat Dibandingkan larutan HCl 1M Benar atau salah? Konsentrasi yang lebih pekat Dari HCl Sifat asamnya lebih kuat Kalau sifat asamnya lebih kuat Berarti pH-nya lebih kecil atau lebih rendah Jawab di situ Tulis Kalau sifat asamnya lebih kuat pH-nya lebih kecil dari 7 atau lebih besar Lebih kecil Ya Nah, jawabannya salah ya Ini 32 orang terjebak dalam pertanyaan ini Jadi, asam kuat tidak ada hubungannya dengan konsentrasinya Asam kuat itu identitasnya Kalau asam itu kuat Ya, mau dia konsentrasinya besar atau kecil Dia tetap pH-nya akan di sekitar itu Di pH asam kuat pH asam kuat itu berarti Di bawah 2 itu Makin kecil makin kuat Asamnya Jadi, mau HCl-nya 0,1 M1 M5 Nah, itu sama semua itu kekuatan asamnya Alright Tidak dong Keasaman, kekuatan asam tidak ada hubungannya sama konsentrasi Jadi, itu identitas Namanya identitas Kayak kamu misalnya Kalau namamu adalah Namamu sekarang misalnya Elisabeth Rukmini Terus nanti Dia ganti nama belakangnya Karena menikah dengan seseorang gitu ya Elisabeth Rukmini Hartanto gitu Tapi identitas dia Masih Elisabeth Rukmini yang sama gitu Itu sama seperti HCl itu Identitasnya HCl asam kuat Kalian sudah tahu Konsentrasinya berganti Ya, tetap asam kuat Ya Ini juga muncul Di soal kuis Dan memang Komposisi salahnya juga mirip Masih ada yang salah Jadi, jangan tergoda dengan itu So, teman-teman Ini adalah Hasil kuis 1 Eh Kuis sesi pertama Nanti yang menang W.A.E Chat saya di Jabri Monik Ya Chat saya di Jabri Nanti bisa Minta stiker ke Kak Monik juga Ya Sementara itu Sampai disini dulu Presentasi pertama Dan kuis 1 Kemudian istirahat 10 menit Kita kembali lagi 10 menit lagi Jam 15 50 Silahkan Istirahat dulu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video